musik maka saksikan aku datur diantaranya takbir Allah hidup mahasiswa hidup rakyat Indonesia mereka mereka baik demikian orang desmak itu ke kita jangan diperlukan seperti ini kalau bisa seribu orang datang siap kita amankan kompulsi seribu datang hidup rakyat hidup anggota Dewan hidup saya katakan saya muhakili kawan-kawan anggota DPR kita tidak berjuang sampai disini dan saya dunia mereka akan dibakar foto dari teroris dunia hari ini yang mengganggu kesenangan dan utamanya dunia Rangkut Paluda wuuu 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 braf wuuu wuuu kapal padahal 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 ok untuk itu kami pampilkan kepada Saya membuat DPRD untuk menyampaikan utamnya juga ya. Dan ini tidak hanya pemerintah di negeri ini yang berdegar, sebagian ada yang mewakili rapat RDP dan saya hadir di sini dalam rangka untuk dengan pertama, saya sebagai mewakili institusi DPRD. Tentunya siapapun ya di dunia ini, tidak hanya umat Islam, saya yakin bahwa umat-umat di luar Islam juga terhubung. Sampai karena silahkan semua media ada di sini ya, kita lihat, kita bantuan terus, bahwa aku ini kita berharap tidak berhubungan. Dan forum silaturahmi lembaga dakwakam, hadir di sini untuk menyampaikan aspirasinya. Atas kecerobohan seorang sosok yang saya katakan tidak cerdas, kalau tidak cerdas berarti apa? Bodoh! Kalau tidak cerdas berarti apa? Bodoh! Inilah yang dilakukan oleh sosok politisi demak. Oleh karena itu, kalau bahasa mandailingnya, karena saya dah pilih sana ini, nama ya, ini apa? Hah? Nautok-otok. Si Paludani ini adalah orang yang otok, yang tidak ada otaknya. Dia ingin mengusik ketentraman kita di dunia ini. Sampai-sampai saya berpikir, dia ini nanti akan memicu, bisa jadi terjadi perang dunia ketiga. Dicamkan itu. Coba dimasukkan di media. Artinya apa? Kita ingin bahwa sosok politisi di dunia ini, siapapun dia, Pak Ludan, jangan sampai mengusik ketentraman, kenyamanan kita dalam ber- dunia ini. Jangan gara-gara dia ditolak untuk masuk NATO, tapi dia mengganggu keberagaman, mengganggu kondisi umat Islam khususnya. Saya sebagai anggota Dewan, saya juga seorang Muslim, dengan tegas saya katakan, apa yang dilakukan oleh Pak Ludan ini adalah perlakuan yang seorang yang bodoh. dan saya ingin bahwa duta besar Indonesia yang ada di Jakarta dan di Medan harus minta maaf kalau tidak, angkat kaki dari Medan. Angkat kaki dari Jakarta. Saya sebagai anggota Dewan tidak main-main. Bila perlu saya nanti, kawan-kawan akan saya galang, anggota Dewan akan datang ke Dubes. Siap! Kalau tidak mau saya sendiri ke sana, tidak ada tempat di Sumatera Utara ini yang tidak boleh masuk anggota Dewan. Pasti Pak Polisi mengawal saya datang menjumpai Dubesnya itu nanti. Yang satu lagi, yaitu Gubernur. Kita hari ini langsung menuju hidup rakyat. Hidup! Hidup anggota Dewan. Hidup! Hidup anggota Dewan. Dan dunia, tidak akan dibakar foto dari teroris dunia hari ini yang mengganggu ketentangan dan kita main dunia. Rangkut Poloda. Saya katakan saya mewakili kawan-kawan anggota DPR, kita tidak berjuang sampai di sini. adisi pada kesempatan hari ini terkait dengan mengecam tindakan daripada penista Al-Quran Ramus Paludan. Jadi di sini kami menyampaikan setidaknya ada tiga tuntutan atau pernyataan sikap yang kami sampaikan dari organisasi KAMMI Sumatera Utara dan juga FSLDK Sumatera Utara. Yang pertama, mengecam tindakan pembakaran Al-Quran yang dilakukan politikus Wedia Rasmus Paludan. Yang kedua, mendesak pemerintah Swedia untuk menindak tegas pembakaran Al-Quran. Yang ketiga, mendukung pemerintah Indonesia untuk terus mengawal isu pembakaran Al-Quran sampai selesai. Inikian perhatian sikap dari kami. Dan dunia, tidak akan dibakar foto dari teroris dunia hari ini yang mengganggu ketentangan dan ketamaian dunia. Rasmus Paludan. Oke, untuk itu kami panggilkan kepada pembakaran DPRC untuk menyampaikan utamnya juga ya. Ini tidak hanya pembakaran di negeri ini yang berdegar. Sebagian ada yang mewakini rapat RPP dan saya hadir di sini dalam rangka untuk dengar. Pertama, saya sebagai mewakili institusi DPRD. Tentunya siapapun ya di dunia ini tidak hanya umat Islam. Saya yakin bahwa umat-umat di luar Islam juga teruk. Sampaikan hasil moment yang ada di sini yang dikatakan kita bantuan terus bahwa api ini kita pahala tidak berdiri. Kalau dia terus melakukan ini harus dikirang. Mumpung kaktin itu menerang. Menerang. Tentunya siap bisa jadi seberang. Tentunya tingkapnya berlalu orang-orang yang merah. Pemudahan sampai sampai kemudian lagi ulang puasanya. Maka saksikan! Maka saksikan! Aku tak turi antara ya! Aku tak turi antara ya! Aku tak turi antara ya! Takbir! Allah upad! Takbir! Allah upad! Tidu omat! selamat menikmati! Terima kasih.